Intro Karena senang saja, senang iya Terima kasih banyak buat Bapak Nyokowi Sudah bantu Mami Mama di Pansu Intro 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 Rasa yang bisa ketemu Bapak Presiden Senang sekali Bahagia sekali Bahagia Bagaimana beliau bisa turun Duduk dengan masyarakat Bertanya Apa Bagaimana Dengan bertanya itu saja Sebenarnya kami disini itu tidak butuh apa-apa Kami butuh yang begitu Bertanya Bertanya Karena dengan bertanya kita Akan tahu apa yang Kami mau Kita mau disini Orang Papua mau itu apa Intro Intro Dan kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan Tuhan luar biasa bagi kami Tuhan titipkan kita di bangsa ini Kita diperhatikan Intro Saya karawan Freeport Masuk di Freeport 98 di eksplorasi Sampai sekarang Masih di Geo Engineering Untuk saya pribadi Luar biasa untuk kami Terutama kami Putera Daerah Dan disini Banyak saya belajar tentang kebersamaan Di tempat ini dari segala macam suku ada Dan kebersamaan kami disini Tidak milih-milih Kami selalu bersatu Itu Luar biasa menurut saya Intro Saya sendiri mau Ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Karena Cuma Bapak Jokowi Yang bisa kembalikan halkat dan matemat kita Warga negara Indonesia 51% poin 2 itu kembali Cuma karena Bapak dia Dan itu luar biasa menurut saya Intro Saya senang bahwa BDRB Di Kabupaten Mimika Itu 68% Itu berasal dari pripot Jadi Bapak Ibu sekalian memiliki kontribusi yang besar Kepada Kabupaten Mimika Dan Kontribusi terhadap BDRB Di Papua Itu sebesar 34% Juga gede sekali Intro Saya pikir Yang hadir Malam hari ini Bule semuanya Ternyata yang banyak Ternyata yang banyak Dari kita Dan yang saya lihat Juga Yang banyak dari Tanah Papua Pagi hari ini Saya berada di Ruang kontrol Untuk pengendalian operasional Alat-alat pertambangan Yang kira-kira 8 km dari sini Berada di bawah tanah Dan semuanya dikontrol lewat ruangan ini Dengan menggunakan 5G Smart Mining Yang lebih aman Untuk para pekerja dan Tidak senang Karena yang mengoperasikan Semuanya dari Indonesia Dan khususnya Banyak yang dari Papua Saya tahu Beasiswa Aminef ini Sejak kuliah sebenarnya Kemudian karena ada kesempatan Dari Freeport Mereka bekerja sama dengan Aminef Dan juga yang meng-incruid saya Untuk apply ini Karena ada teman saya Namanya Maya Dia mendapatkan Scholarship full dari Fulbright juga Saya merasa bahwa Dia Papuan Dan saya juga Papuan Dia bisa, saya juga bisa Banyak sekali Yang saya dapat Selama saya di Amerika Karena saya pernah magang Di 911 Fire Station Dan juga di Fire Station 9 Di Arlington County Sejak saya pulang Sebagai seorang firefighter Saya diberikan izin Saya disupport oleh Atasan saya Untuk membawa satu Perangkat Fire Gear Dan menjelaskan Ke masyarakat lokal Papua Di beberapa daerah Bagaimana cara mereka Melakukan evakuasi Yang paling simpel Saya titip Pak Ruli Anak-anak semuanya Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Saya luncurkan Papua Football Academy Di Tanah Papua Di Tanah Papua Terima kasih 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 Terima kasih